Pemirsa, kita memperhatikan perjuangan hidup dua ekor binatang antara lebah ganas dan capung. Ini saya liput, ketika dia terbang berkelahi di atas, langsung terjatuh, keduanya berkelahi di bawah dan terlihat sendiri capung kalah. Lebah itu langsung memakannya, terlihat lagi memotong sayap, lagi memilih bagian mana yang enak dan bisa dimakan. Wow, ternyata dia betul memotong sayap dulu, upaya keras untuk memotong sayap atau bagian-bagian yang tidak enak dimakan. Dia cerdik pula memakan mangsanya yang enak-enaknya saja, menurut dia. Sekarang lebah itu memotong ekor, terlihat jelas ya. Ini sebuah hal yang luar biasa terjadi. Jangankan manusia, binatang kecil pun bisa berkelahi hanya mementingkan perutnya. Terbukti siapa yang kuat, dia lah yang bisa hidup. Sudah terlihat ya tuh, sudah patah ekornya, sekarang lagi memotong kaki. Karena kaki pun tidak bisa dimakan, sehingga dia akan membuangnya setelah sayap terpotong dan ekornya. Tidak jelas. Ini sebuah simbol kehidupan bahwa hal itu pun terjadi. Oke guys, sudah terlihat. Sekarang dia lagi memotong kepalanya. Apa yang akan terjadi nanti? Yang jelas dia itu akan terbang. Wow, sudah terpotong ternyata. Sekarang membersihkan yang lainnya. Yang kira-kira tidak bisa dimakan, dia akan dibuang. Biasanya setelah rampung pemotongan-pemotongan itu, tinggal bagian yang enak untuk dimakan, dia akan pergi langsung terbang. Mungkin memakannya di lain tempat. Oke, terima kasih. Selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!